Ini manganya bener gak? Fudis, sore hari emang waktu yang pas ya buat ngembu-burit. Yuk kita jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka-tiba. Kayak Realme Michael nih Fudis, keidean banget buat nyari takjil sampe ke kawasan pasar tekstil terbesar dan paling ramai di Asia Tenggara. Yes, ini dia Tanah Abang. Fudis, liat nih, oke. Mangganya wangi banget. Mangga apa namanya ini, Pak? Mangga Penalai. Mangga gedong! Mangga gedong! Bapaknya ini guys, manggar. Hahaha, bapaknya grogi jadi ini makanya gedong gincu, oke. Fudis, abang buahnya grogi banget tuh kayak disamperin artis tampan ibu kota. Wih, sampe selalu nyebut. Hmm, jadi kepo ya Fudis, Rama beli mangga untuk apa sih? Oke Fudis, saya sudah dapetin manganya sekarang. Dan sekarang saya akan ke tempat salah satu favorit saya untuk membuat takjil burbuka. Yuk, cuman. Oh, jadi manganya mau dibuat menu berbuka toh. Kirain mau langsung dimakan aja. Nah, ini dia nih. Yang saya bilang ini, tukang es buah yang lagi viral. Loh, liat kan? Ini es buah enak banget. Banyak jenisnya dan memakai buah asli. Sekarang saya bawa mangga. Kita coba bikin yuk, oke. Hmm, auto melenudah mah ini ya, ngeliat es yang suger-sugar begini. Nah, Fudis, lihat sendiri kan nih. Macam-macamnya banyak. Ada jeruk, ada jeruk kelapa, ada mangga. Ini kayak belewa, terus campur. Ada milo. Pokoknya semua jenisnya banyak dan semua memakai buah asli. Enak banget pasti. Dan ini, kalau misalnya buat burbuka posak, pasti mantap. Fudis, warung yang jualan aneka varian es ini namanya SJ3. Lokasinya persis di atas jembatan samping Thamesheet alias Thamesity. Nggak bakal nyasar kok. Uniknya warung es di sini, aneka olahan minumannya itu terutama es buah. Nggak disiapkan di rumah Fudis, tapi langsung dibikin di lokasi. Jadi fresh banget from the pasar lah ya, ini bahan-bahannya. Oke, Ram. Waktu buka udah deket nih. Mesti gercip, ah kita bantuin potong buah-buahnya yuk. Hmm, keliatannya menyegarkan ya. Tapi tahan ya puasanya ya. Ini buat burbuka puasa. Fudis benar-benar bikin ngiler banget ya ngeliatin aneka varian es yang warna-warni kayak begini. Dipilih, dipilih, dipilih. Mau yang mana? Ini dia Fudis, udah banyak yang beli. Oh, mas. Aku pesen dong mangga, melon, sama es buah. Ya, tiga ya. Ini Fudis kan, dibilangin apa kan, ini es buah yang lagi tiral. Itu buktinya apa tuh? Semoga udah banyak yang beli tuh, iya kan? Wah, yang beli rame banget nih. Kayaknya mesti pake jalur orang dalem ya Fudis, biar ngantri gak pake lama. Satu porsi aneka es ini harganya cuma 10 ribu rupiah aja. Wih, murah meriah kan? Dan dijamin porsinya banyak tuh Fudis. Dan ini sih pastinya oto melegakan dahaga ya Fudis. Sabar-sabar, nunggu adon maghrib. Semangat. Yes, Fudis. Semuanya udah jadi. Tinggal lagi dibungkus. Sini mas, saya bantuin satu lagi ya. Oke. Hmm, jadi makin gak sabar nih kita nunggu waktu berbuka. Apalagi ngeliat yang segar-segar begini. Ayo Fudis, aneka es yang ada di sini. Tentang pengawet dan juga pemanis buatan loh ya. Esnya juga pake jenis kristal, jadi dijamin bahannya air maten. Ingat Fudis, biar receh, tapi harus tetep higienis dan sehat ya. Mantap. Nah, ini dia Fudis. Hmm, untuk takcilnya sudah siap. Sekarang kita tunggu waktu untuk berbuka ya. Oke. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang. Es buah juga sudah di tangan saatnya kita nikmati kesegarannya. Ya Fudis, sekarang aku mau nyobain es buah yang tadi ya. Ini kita cobain es buahnya. Oke, kita cobain ya. Nah, segar banget Fudis. Kita lihat ya. Wah, semuanya buah asli. Lihat, lihat, lihat. Potongannya gede-gede nggak Fudis? Ini ada semangka, ada melon. Rasanya segar. Terus susunya juga manis. Enak banget. Dan potongan buahnya banyak banget. Fudis lihat sendiri kan. Semuanya full buah. Buah segar. Wah, ini sih lazis banget Fudis. Benar-benar penawar dahaga di saat berbuka puasa. Udah gitu rasa manisnya tuh pas. Nggak berlebihan yang bikin tenggorokan sakit gitu tau kan. Aduh, ini mantep deh. Next, kita cobain manganya. Wah, kuning-kuning. Gimana gitu ya? Oke. Asam-asam manis gimana gitu? Wah. Potongan buah manganya. Iya kan? Mungkin enak, manis, segar. Potongan buahnya juga besar-besar semuanya. Lihat kan? Jadi buat kalian yang suka asam, manis, dan segar sekaligus bisa banget cobain yang varian manganya. Nah Fudis, melon ya. Banyak banget, Fudis lihat sendiri kan. Full melon. Ada melon yang hijau. Terus ada melon yang orange. Terus ada jelly. Nah, dia ada jelly-nya kuning. Terus ada biji selasinya. Potongan melonnya besar-besar semuanya. Enak banget, segar banget. Buat Fudis yang suka melon, cobain. Wih, Fudis, untuk rasa buah manis, varian melon bisa jadi pilihan kalian nih. Fudis pokoknya harus cobain. Harganya tidak terlalu mahal, semuanya sama 10 ribuan. Pokoknya pas banget buat menemani berbuka puasa. Cobain ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!